Sementara itu hingga selasa pagi, serpihan kaca sisa kecelakaan masih berserakan di sekitar lokasi Jalan Alternatif Cipupur menuju Cilengsi, Bekasi, Jawa Barat. Garis kuning polisi juga masih membentang di lokasi, sementara seluruh bangkai kendaraan sudah dievakuasi petugas. Petugas masih membersihkan serpihan kaca di lokasi kecelakaan maut yang menyebabkan 11 orang tewas di Jalan Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. Sementara arus lau lintas terlihat tersendat karena banyaknya pengendara yang menurunkan laju kendaraan untuk melihat kondisi di sekitar kejadian. Total ada 11 orang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Transyogi, Cipupur, arah Jelengsi ini. Kecelakaan diduga akibat rek tangki BBM yang melaju dari arah Cipupur mengalami kerusakan rem hingga menabrak sejumlah pengendara dengan kondisi jalanan yang menurun. Sementara itu pihak Pertamina mengungkapkan permohonan maaf dan bela sungkawal terhadap korban yang menjadi korban kecelakaan oleh rek tangki Pertamina. PT. Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. Saat ini sedang dilakukan penanganan terhadap korban. PT. Pertamina Patraniaga akan bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan yang terjadi dan mengupayakan penanganan maksimal pada seluruh korban. Saat ini sopir dan kernet yang masih berstatus saksi sudah dipindahkan ke Polres Bekasi dan Polsek Jatuh Sampurna untuk dimintai keterangannya. Tim Liputan Ayus melaporkan.